Polisi buka Silvisum Lesti Kejora alami memar dan juga bengkak Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Yang mengungkapkan hasil visu menunjukkan ada beberapa luka yang diterita artis Lestiani alias Lesti Kejora Akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Muhammad Rizki alias Rizki Dilar Polisi menemukan sejumlah luka memar Berdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri Serta tidak terdapat gangguan fungsi Kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Pembeskol Endra Zulpan saat dikonfirmasi Zulpan juga mengatakan hasil visu menunjukkan adanya luka memar di siku kiri Lesti yang disebabkan benda tumpul Luka-luka atau kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul ujarnya Penyedik Polres Metro Jakarta Selatan juga telah merayangkan surat panggilan kepada Rizki Dilar Untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus KDRT tersebut Selain memanggil Rizki, polisi juga akan memanggil dua saksi tambahan Yakni satu orang asisten rumah tangga atau ART dan satu orang sekuriti Keduanya bekerja di rumah Lesti dan Rizki dan akan diperiksa Kasus kekerasan yang dialami Lesti Kejora terjadi pada 28 September 2022 pukul 01.51 WIB dini hari Di rumah keduanya di Cilandak, Jakarta Selatan Saat itu Rizki melakukan kekerasan fisik dengan menerong dan membanting korban ke kasur Dan mencekik leher korban sehingga jatuh ke lantai KDRT tersebut kembali terulang pada pukul 09.47 WIB Saat itu Rizki menarik tangan korban ke arah kamar mandi Kemudian membanting korban ke lantai dan dilakukan berulang kali Akibat kejadian tersebut, Lesti Kejora kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi Dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Saat ini Lesti sudah diperbolehkan pulang untuk beristirahat dan pemulihan Keluarga Lesti Kejora buka suara soal proses hukum kasus KDRT Keluarga Lesti Kejora buka suara mengenai proses hukum dugaan kekerasan dalam rumah tangga Yang dilakukan oleh Rizki Bilar Sandi Arifin selaku kuasa hukum Lesti mengatakan pihak keluarga sang penyanyi dangdut Menyerahkan penyanyi kasus tersebut kepada polisi Laporan awal diberikan kepada Polres Metro Jakarta Selatan Untuk proses hukum keluarga sudah menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian Kata Sandi Arifin Kasus dugaan KDRT Rizki Bilar terhadap Lesti Kejora sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan Peningkatan status itu merupakan tindak lanjut dari penemuan dugaan pelanggaran pidana Dalam peristiwa tersebut Tanya itu polisi juga memastikan agenda pemeriksaan Rizki Bilar Terkait dengan kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora Rizki dipastikan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi Hari Kamis tanggal 6 Oktober kami panggil Bilar ya Ujarnya kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi Nurma mengatakan penyidik telah melakukan belar perkara pada Senin Menurutnya penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti Dan memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan KDRT tersebut Selain itu ia mengatakan penyidik sedang melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP Di kediaman pelapor dan terlapor di kawasan Jelendak Barat, Jakarta Selatan Nurma mengatakan proses olah TKP juga masih berlangsung sampai saat ini Ia olah TKP sekarang dan masih berlangsung tuturnya Sebelumnya pihak luar garis Kibilar juga membuka suara melalui sang kakak IUD Revan Ia tak banyak memberikan komentar terhadap tudingan kasus KDRT oleh Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora IUD Revan merasa bahwa publik tak dapat berharap apapun dari jawabannya mengenai persoalan ini Disini saya mau menjelaskan masalah DM yang masuk WA yang gak bisa Saya balas satu persatu Terkait masalah adik saya kata IUD Revan dalam sebuah video Instagram Story Seperti dikutip dari detik hot Kalian menuntut agar saya menjelaskan yang bukan rana atau kapasitas yang berbicara Lanjutnya Olah TKP KDRT di rumah Lesti Kejora Kedua RT Sibu Teris Kilar tinggalkan rumah saat polisi datang Polisi telah melakukan olah tempat kejora yang berkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar Di Jilanda, Jakarta Selatan Namun sesaat setelah polisi datang Rizky Bilar justru meninggalkan rumah bersama sopirnya Bilarnya pas saya kesana keluar sama mobil Polisi masuk Bilar beruat Ucap Yanni ketua RT setempat tetap ada wartawan Yanni mengatakan dirinya turut menemani dan mengawasi proses olah TKP yang dilakukan oleh polisi Ia juga menyebut ada beberapa tempat yang diperiksa polisi Kamarnya Lesti, kamar mandi, udah itu doang Ucapnya Menurut Yanni, polisi hanya memotre beberapa ruangan tanpa membawa barang bukti apapun Nggak ada cuma foto doang Ungkapnya Lesti dan pihak keluarga diketahui tidak berada di rumah saat proses olah TKP Namun kakak kandung dari Rizky Bilar Iyub di Revan disebut berada di lokasi Saat olah TKP berlangsung Kakaknya Bilar doang, Lesti gak ada Dari keluarganya gak ada, kata Yanni Sebelum kasus tersebut mencuat ke muka publik Yemi berkata bahwa dirinya tidak pernah bertemu Lesti maupun Bilar Padahal kedua pasangan itu sudah menempati rumah tersebut selama satu tahun lebih Dengan status mengontrak Yang saya tahu mengontrak rumahnya lagi dibetulin Tapi saya gak tahu rumahnya dimana Ungkapnya Sebelumnya Polres di Akarta Selatan menyatakan menemukan ada unsur kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT yang dilakukan terlapor Yakni Rizky Bilar Yanni selaku ketua RT awalnya tidak mengetahui tentang kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut Sampai informasi tentang tituan yang beredar luas Kalau keributan saya gak tahu KDRT aja gak lapor RT langsung ke polisi Jadi saya enggak langsung kejadiannya Gimana tuturnya Lelah ganti Rizky Bilar tersebut Terima kasih telah menonton!